Terima kasih. Tahun depan, Ranu Pani sudah akan sangat berubah Kabupaten Lumajang Sekian waktu Mempunyai persoalan lingkungan Yang hampir rata-rata sama dengan daerah yang lain Terutama soal sampah Ada 182.628 ton per tahun sampah Yang dihasilkan dari seluruh sampah yang ada di masyarakat di Kabupaten Lumajang Nah, yang utama juga adalah soal sampah plastik Di Kabupaten Lumajang, sejumlah 32.508 ton per tahun sampah plastik saja Tentu ini problem yang harus dituntaskan Antara lain adalah melakukan penyadaran kepada masyarakat Terkait dengan pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat Ada RT, ada RW, ada komunitas Yang salah satunya adalah tentang program bank sampah Di Kabupaten Lumajang, ada banyak bank sampah yang dikelola oleh masyarakat Bahkan kita punya bank sampah induk yang terkoneksi dengan 54 bank sampah unit Yang ada menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lumajang Saya juga membuat kebijakan untuk melakukan pembatasan terhadap penggunaan plastik sekali pakai Jadi di minimarket, di toko-toko tidak boleh lagi menggunakan kantong plastik Itu ada di Peraturan Bupati nomor 56 tahun 2019 Ada juga beberapa masalah di Kabupaten Lumajang ini terkait dengan air bersih Di beberapa kecamatan di Kabupaten Lumajang Tepatnya di wilayah utara Kabupaten Lumajang Itu hampir sebagian kecamatan belum mendapatkan akses air bersih Ya, salah satunya soal letak geografis Karena daerah pegunungan, sumber mata air di bawah Dan problem utamanya karena air belum terkonsolidasi Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang Adalah sejak tahun 2019 melakukan kajian pemetaan terkait dengan kerentanan mata air Ini penting supaya ke depan konsolidasi mata air Untuk masyarakat yang ada di sekitar wilayah utara Kabupaten Lumajang ini Betul-betul mendapatkan akses air yang seperti diharapkan Antara lain, kami melakukan pembuatan 5.000 sumur resapan Di catchment area sumber topo Ini mata air yang ada Yang kita jaga supaya sumber topo ini tetap menjadi sumber mata air bagi masyarakat Bahkan saya harus turun ke titik sumber mata air Tepatnya di sumber mata air Ranu Aeng Di desa Alun-Alun, kecamatan Ranu Yoso Untuk memastikan berapa sih tebit mata air yang ada di Ranu Aeng tersebut Harapan kami bisa untuk didistribusikan kepada masyarakat yang berkebutuhan dengan air bersih Ini adalah sumber mata air yang di Ranu Aeng di desa Alun-Alun Jadi dilihat sekitar 10 liter per butik ya Rencana kita, kita pompa naik Dan juga menyediakan dana pendampingan PAMSIMAS Penyediaan air minum dan sanitasi lebih besar daripada APBN Sehingga capaiannya bisa lebih cepat Keeksotikan alam Lumajang memang betul-betul nyata Salah satunya adalah Danau Ranupane Ya, Danau Ranupane ada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Tapi kami punya masalah Danau Ranupane ini dulunya adalah 8 hektare Sekarang tinggal 3,5 hektare Dan juga masalah yang ada adalah Karena ini kawasan hutan Begitu musim kemarau Sering adanya kebakaran Nah, karena itu persoalan ini satu-satu kami tuntaskan Yang soal sentimentasi dan penyempitan Danau Ranupane Kami lakukan pengerukan Kami lakukan perluasan Target kami sih kira-kira bisa kembali menjadi 5 hektare Kalau lihat tempat ini Kita kan komitmen kita untuk bagaimana Merevitalisasi Danau ini menjadi cantik kembali Dan tentunya kalau cantik kembali harus selalu dijaga Dan untuk bisa dijaga tentunya kita juga harus bisa memanfaatkan Untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat di Ranupane Untuk wisatawan datang ke sini Dan insya Allah ke depan ini akan menjadi sebuah tempat destinasi pariwisata Yang terkoneksi dengan seluruh kepariwisataan yang ada di Kabupaten Lumajang Persoalan berikutnya terkait dengan kebakaran hutan Beberapa waktu yang lalu di tahun 2019 Kami melakukan kegiatan tandur bareng Yang melibatkan 1.500 pecinta lingkungan dan pecinta alam Untuk menanam kembali di tempat-tempat hutan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Yang mengalami kebakaran Dan untuk adanya tindak lanjut Dalam pengembangan Ranupane ini Supaya tidak lagi mengalami sentimentasi dan penyempitan Kami bangun drainase Untuk supaya kalau ada hujan Airnya bersama lumpurnya tidak lagi ke Danau Ranupane Termasuk juga Kami akan melakukan pengembangan kawasan Masyarakat, rumah-rumahnya, halamannya Ditata kembali untuk dijadikan trotoar Sekaligus inklud bawahnya menjadi drainase Sehingga air dikelola dengan baik Tidak menjadi sedimentasi terhadap Danau Ranupane Dan bisa melestarikan Danau Ranupane Dan saat ini Sedang dilakukan pengembangan Atau pembuatan penangkaran anggrek endemik Semeru Dan ini tidak ada anggrek di tempat yang lain Hanya ada di kawasan Semeru Bagaimana dengan ruang terbuka hijau Yang ada di Kabupaten Lumajang Kami terus mengoptimalkan Untuk pembangunan Satu kecamatan Satu ruang terbuka hijau Dan juga layak anak Tahun 2019 Pembangunan ruang terbuka hijau Layak anak Sudah ada di kecamatan Pasirian Kami juga Ada peraturan daerah Tentang perlindungan pohon Untuk melestarikan pohon-pohon penghijauan Kabupaten Lumajang Sudah tidak diperbolehkan lagi Mengecat pohon Tidak boleh Sekarang pohon Kami tutupi dengan kain Tentu Itu lebih menarik Dan lebih ramah lingkungan Ada juga Pawan Urip Pawan Urip ini Masyarakat Menanam Di halaman mereka Di lahan yang kosong Di kampung mereka Dan di desa-desa Yang hari ini Banyak lahan-lahan yang Tidak berfungsi Digunakan sebagai Pawan Urip Manfaatnya banyak Salah satunya income ekonomi Jadi masyarakat yang Nanam sayur Nanam buah-buahan Nanam yang sekiranya Itu juga bisa dijual Dan juga bisa dimakan sendiri Artinya Secara ekonomi dapat Ketahanan pangannya Juga dapat Kabupaten Lumajang Punya keunggulan Pasir Ya Pertambangan pasir Di Kabupaten Lumajang Luar biasa Nah Tapi Ada masalahnya Antara lain Truk pengangkut Tambang pasir Selalu Melewati jalan Di Pemukiman Padat penduduk Ya Mengganggu lingkungan Di sekitarnya berdebu Anak-anak Tidak lagi bisa Sekolah dengan nyaman Karena sekelilingnya Setiap hari ada Truk tambang pasir Sekarang tidak boleh lagi Kebijakan kami Pemerintah Kabupaten Lumajang Truk Tambang pasir Tidak boleh Melewati Jalan Di Pemukiman Padat penduduk Truk-truk ini Sudah ada jalan khusus Tidak lagi melewati Jalan-jalan yang Padat penduduk Yang padat pemukiman Ini merupakan Solusi untuk Supaya Pemukiman padat penduduk Tetap Menjadi pemukiman Kehidupan sosial Yang satu diantaranya Bisa saling melestarikan alamnya Ada juga masalah Penjemaran udara Ya Ada banyak industri Yang selalu tidak patuh Terhadap aturan Kabupaten Lumajang Akan terus melakukan Pengawasan Di setiap Pabrik-pabrik Yang indikasinya Tidak taat Dan patuh Terhadap aturan Terutama Soal Penggunaan Cerobong Asap Yang ada di pabrik Pabrik Kami Pemerintah Kabupaten Lumajang Tidak segan Memberikan sanksi Kepada industri Yang menimbulkan Penjemaran Terutama Penjemaran udara Yang karena Cerobong asapnya Tidak memulih standar Suatu hari Saya masuk Toko modern Petugas mengatakan Karena belanjaan saya banyak Bapak Kita tidak menyediakan Tas plastik Wah Iya Saya baru sadar Kalau itu adalah Bagian dari kebijakan Bupati yang Tertuang dalam Peraturan Bupati Pak Bupati ternyata Cukup Menjaga Cara menjaga kebacalan ini Bukan di sini Bukan di lapangan Ketika dia rami-rami Dimaki Untuk Mempertahankan lingkungan Di pesisir Selatan misalnya Dia rela untuk dimaki Oleh banyak orang Hanya untuk Mempertahankan lingkungan kita Kami sangat Mendukung Dan mengapresiasi Setiap kebijakan Bupati Yang berhubungan dengan lingkungan Dan Pembangunan berwawasan lingkungan Harus terus Waktur Kabupaten Lumajang Kabupaten Lumajang Akan terus berbenah Berbenah Menjadi lebih baik Pembangunan Yang terus direncanakan Saya pastikan Pembangunan Yang berwawasan Lingkungan Yang berpihak Kepada Kelestarian Lingkungan Tidak boleh siapapun Mengganggu Kelestarian Lingkungan Yang ada di Kabupaten Lumajang Siapapun Tidak boleh Menjadi orang-orang Yang akan merusak lingkungan Di Kabupaten Lumajang Terima kasih telah menonton! Ben Bet